Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang soal uji kompetensi 2 mengenai spermatopita dan kunci determinasi. Baik kita mulai dengan soal yang pertama, ciri khas dari spermatopita yang menggedakannya dengan divisi pelantai yang lain itu adalah sudah jelas bahwa spermatopita alat perkembang biakannya adalah berupa biji. Sedangkan peteridopita dan juga tumbuhan lumut atau bryopita itu berkembang biar dengan menggunakan skora. Nomor 2, berdasarkan ciri-cirinya, tumbuhan berbiji lebih dekat ke kerabatannya dengan tumbuhan paku dibanding tumbuhan lumut disebabkan karena kita sudah tahu bahwa tumbuhan paku dan tumbuhan biji sama-sama memiliki pembulung angkut. Nomor 3, pernyataan yang benar mengenai tumbuhan berbiji berikut ini itu adalah tumbuhan biji menghasilkan biji bukan menghasilkan skora. Maka yang benar itu adalah fase gametopit tumbuhan berbiji tidak dapat diamati. Hal ini karena fase gametopitnya telah mereduksi karena berlangsung di dalam fase skorofitnya. Lanjut, nomor 4, gimnosperme merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan ini dikatakan memiliki biji yang terbuka. Itu sudah jelas karena bakal bijinya itu tidak memiliki ovarium atau tidak dilapisi oleh bakal buah. Nomor 5, pernyataan yang salah tentang reproduksi pada gimnosperme itu adalah yang salah ya, ingat yang salah. Yang salah itu adalah selang waktu antara penyerbukan dengan pembuahan itu berlangsung sekitar 2 jam. Yang benar adalah berlangsung dalam kurun waktu lebih kurang 1 tahun. Lanjut nomor 6, yang merupakan karakter tumbuhan dari gimnosperme itu adalah ingat bahwa gimnosperme hanya memiliki strobilus sehingga belum memiliki bunga yang sesungguhnya dan selanjutnya karena tidak punya bunga, serangga tidak mau datang. Maka penyerbukan dibantu dengan angin atau dinamakan dengan anemogami. Lanjut nomor berikutnya, gambar ini, ini adalah ginkgo, ini adalah genetum, genemon, dan ini adalah sikas. Maka semuanya atau ketiga-tiganya adalah gimnosperme. Yang termasuk gimnosperme itu adalah pinus merkusi. Paku air adalah tumbuhan paku, paku kawat adalah tumbuhan paku, kemudian tebu itu adalah anginosperme, kemudian kacang hijau adalah anginosperme. Lanjut nomor berikutnya, tumbuhan anginosperme mempunyai ciri-ciri yang ditunjukkan oleh nomor. Dia sudah punya akar bantang dan daun sejati, kemudian memiliki generasi sporovit yang secara keseluruhan maksudnya. Kemudian yang benar adalah pembuahannya anginosperme. Pembuahannya terjadi secara ganda dan kemudian bijinya dilindungi oleh kulit buah. Empat dan lima. Lanjut, alang-alang berkerabat dekat dengan tanaman jagung, hal ini dikarenakan karena satu kingdom benar tapi sangat jauh, satu divisi juga benar tetapi masih sangat jauh, kemudian sama-sama satu subdivisi anginosperme benar tapi masih cukup jauh, satu kelas monokotil benar tetapi masih ada yang lebih dekat lagi yaitu sama-sama satu suku atau sama-sama satu famili yaitu poase. Nomor sepuluh, tumbuhan X. Tumbuhan X, meskipun tidak ada akar dan bunganya namun dapat diketahui dari tipe pertulangan daunnya yang menjari. Ingat bahwa yang memiliki tipe pertulangan daun menyirip dan menjari itu adalah dikotil. Jadi jawabannya adalah tergolong tumbuhan kelas magnoliopsida atau tumbuhan dengan kelas dikotil. Nomor berikutnya, ciri-ciri tumbuhan dikotil itu adalah akarnya tunggang, jumlah makota kelipatan 5, kemudian jaringan pengangkutnya teratur atau tertusun dalam lingkaran dan berakar tunggang. 2, 4, dan 6. Lanjut, gambar di atas merupakan siklus hidup anginosperme, proses manakah yang ditunjukkan dengan angka yang terjadi pada fase gametovid. Fase gametovid adalah fase pembentukan gamet. Pembentukan gamet berlangsung di dalam bakal biji dan juga pada kepala sari. Dengan demikian, di dalam bakal biji ini terjadi pembentukan megaspora yang kemudian menghasilkan 8 inti di sini, kemudian di kepala sari berlangsung proses pembentukan gamet jantan, sehingga terbentuklah polen dengan 2 inti. Maka jawabannya adalah nomor 1, 2, dan 3. Lanjut, bunga yang bersifat vertil ditunjukkan oleh nomor vertil itu artinya adalah yang berfungsi dalam perkembang biakan. Perlu kalian ketahui bahwa kelopak dan mahkutat tidak berfungsi dalam perkembang biakan. Yang berfungsi dalam perkembang biakan adalah putih dan juga benang sari. Dengan demikian, maka jawabannya itu adalah nomor 2, 4, 5, dan 6. Lanjut ya, embryo yang terbentuk dalam proses perkembang biakan pada fertilisasi ganda terjadi melalui perleburan itu antara embryo berasal dari zigot. Zigot adalah hasil perleburan antara inti generatif 1 yang nomor 2 dengan sel telur yang nomor 6. Dapat kita lihat pada video berikut ini. Kita bisa lihat, inti generatif 1 yang ini membuahi sel telur sehingga terbentuklah zigot yang diploid. Inti generatif haploid, sel telur haploid terbentuk zigot yang diploid. Yang ini adalah inti generatif 2, ini adalah inti kutub yang diploid. Haploid ditambah dengan diploid jadinya triploid. Triploid itu adalah endosperem yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embryo. Ya, dengan demikian jawabannya adalah 2 dan 6. Lanjut lagi, sesuatu tumbuhan dengan ciri-ciri tumbuhan kayu dan manjemuk makota bunga serupa kupu-kupu. Maka itu sudah jelas ciri-ciri dari papiliona CE, suku papiliona CE. Lanjut nomor 16, tumbuhan yang berperan sebagai sumber bahan makanan berikut ini adalah, sudah jelas, oriza satifa, ini adalah pandi. Pinus tidak dimakan, sikas tidak dimakan, bunga alamanta tidak dimakan, lumut juga tidak dimakan. Lanjut, endosperem yang terbentuk dalam fertilisasi ganda. Tadi videonya sudah saya tayangkan, hasil perburan antara inti generatif 2 yang nomor 1 dengan inti kutub yang nomor 5. Hasilnya adalah endosperem yang triploid. Nomor 18, berdasarkan kegiatan pengelompokan tumbuhan yang dilakukan, diperoleh data tumbuhan C dan tumbuhan D. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat diketahui bahwa tumbuhan C dan tumbuhan D secara berurutan adalah. Maka kita harus tahu ciri-ciri tumbuhan C dan tumbuhan D ya. Baik, sekarang kita lihat ciri-ciri dari tumbuhan C. Tumbuhan C dapat kalian lihat di sini, tulang daunnya menyirip. Yaitu nomor 4B. Nomor 4B, nomor 4 itu adalah turunan dari nomor 2B. Ini adalah 2B memanggil nomor 4. Dengan demikian ciri-cirinya tulang daun menyirip berumah 2. Kemudian nomor 2B ini, nomor 2 adalah panggilan atau turunan dari nomor 1A. Di sini ada nomor 2-nya. Maka ciri-cirinya berbiji terbuka, berumah 2, dan tulang daun menyirip. Sedangkan tumbuhan D, kita lihat ini adalah tumbuhan D. Tumbuhan D memiliki ciri-ciri berbatang lunak dan berair adalah nomor 5A. Nomor 5 adalah panggilan atau turunan dari nomor 3A. Kita lihat di sini, nomor 3A memanggil nomor 5. Berarti ciri-cirinya batangnya lunak dan berair, tulang daunnya sejajar. Lalu nomor 3 adalah turunan atau panggilan dari nomor 1B. Berarti ciri-cirinya tumbuhan D itu bijinya tertutup, tulang daunnya sejajar, kemudian batangnya lunak dan berair. Nah, dengan demikian maka tumbuhan C itu tadi adalah metemunemon, dan tumbuhan D itu adalah musaparendisiaka atau pisang. Kemudian nomor 19, endosperma merupakan makanan cadangan bagi embryo pada awal masa pertumbuhannya. Endosperma berasal dari hasil peleburan antara, tadi sudah jelas ya dengan videonya. Maka berasal dari peleburan antara inti sel sperma 2 yang haploid dengan inti kandung lembaga sekunder yang diploid. Sehingga terbentuklah endosperum yang triploid. Terakhir nomor 20, minus mercusi merupakan tumbuhan spermatopita yang batangnya dapat dimanfaatkan sebagai, yaitu sebagai bahan baku pembuat kertas. Nah, demikianlah pembahasan soal uji kompetensi 2 dari saya. Apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami dan ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar ataupun tulis di dalam menu pesan. Terima kasih, selamat belajar, selamat mempersiapkan diri mengikuti ulangan harian dan juga ulangan semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.